Intro Saya bangun, mau ngambil air wudhu itu terasa berat kaki sama sekali Berat, benar-benar berat Saya keluar karena posisi air wudhu itu kan di samping masih Saya mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu itu hilang Rasa berat segala macam itu hilang Setelah saya masuk, saya mau melaksanakan sholat tajud saya, saya baca Yang dikasih sama ketua DKM Begitu saya baca, baru kan saya sholat tajud Begitu saya takbir Allah Waakbar Oh, 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 oh PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel youtube Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Backpacker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada Yang sampai hari ini sudah support channel youtube Jejak Backpacker Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik Yang mau ceritanya diangkat di channel youtube Jejak Backpacker Kirim cerita menarik kalian melalui nomor whatsapp yang saya cantumkan di bawah ini Assalamualaikum Bang Ava Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ava terima kasih buat waktunya sudah menyempatkan hadir di studio dan basecamp Jejak Backpacker Jadi Bang Ava ini dulu ya Atau sekarang masih berprofesi sebagai marbot juga? Sudah enggak Oh sudah enggak ya Dulu beliau ini adalah seorang Marbot Marbot ya Marbot masjid Oke Jadi mengalami kejadian Ya di luar nalar lah mungkin Bang ya Benar Oke Bang Bang Ava mungkin di spills dulu aja sedikit Kisih-kisihnya Bang Seperti apa kejadiannya Jadi ketika saya tidur itu ganjil tujuh orang tuh Ada kayak semacam anak kecil tiga Tiga anak tuh mengelilingi saya Lompat tembus tembok sana sini Oh Oke Disimpan dulu ceritanya Bang Kita lanjut lagi setelah ini Tapi sebelum Bang Ava menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi Saksikan setelah OMG Yang satu ini Ya Bang Ava Wow Cerita tentang seorang marbot masjid Memang ya Masjid itu kalau kita Ini Ada aja lah gangguannya ya Benar Ada jin baik atau jin baik Disitu ya banyak Oke Biar gak penasaran lagi penonton di rumah Mungkin bisa langsung cerita aja kali Bang ya Iya Oke siap Bang ya Siap Oke silahkan Bang Ava Jadi Sekitar tahun 2006 atau 2007 Itu saya marbot masjid di salah satu tempat saya itu Pada saat itu saya tidur ganjil Sekitar tujuh orang Sekitar tujuh orang pada tidur Karena kita punya kegiatan setiap subuh itu ngaji Ketika saya tidur itu sekitar jam 12 Itu saya merasa panas Pertama Panas Padahal di Masjid itu kipas angin Kenceng ya Setelah panas Saya bangun untuk membesarkan kipas angin Saya besarin kipas angin Setelah sudah besar Saya tidur Setelah tidur Terbangun lagi sekitar jam Dua Lewat Enggak Sekitar jam satu lewat Mau sengaduaan Setelah saya tidur itu Setelah saya bangun itu Saya merasa Di lokasi saya ini Di masjid ini Terasa hening Hening aja Mungkin Seperti kayak Suara jangkrik Suara mobil itu Hilang aja Oh Tiba-tiba Senyap gitu aja Senyap Akhirnya saya Mencoba bangun Ingin membangunkan temen Setelah saya pikir lagi Ah mungkin nih Hanya Pikiran saya atau gimana Saya tidur lagi Setelah saya naruh pala Baru berapa detik Ini kaki saya nih Terasa ada yang narik Ditarik Kaki Setelah kaki Tangan Ini saya gak bergerak sama sekali Mungkin saya mau nyebut Asma Allah ini Susah untuk Mulut mengucap ini susah Mungkin orang bilang Itu arep-arep ya Cuman saya ngalamin itu benar-benar bukan arep-arep Karena saya Setelah itu Sebelum kejadian itu Saya mau bangunin temen saya Saya naruh pala lagi Setelah kaki saya sama tangan saya udah Enggak bisa bergerak Mau nyebut juga udah susah Akhirnya Dateng itu Tiga Anak Kepalanya botak Selanak merah Itu ngelilingin saya Lompat Kanan Kiri Sampai saya tidur itu Di masjid itu Pinggir ya Di pinggir itu Dia mereka Nembus Nembus ke tembok Dia Seperti Kelakuannya itu Seperti kayak Monyet gimana sih Ketawa Saya gak bisa bergerak Dari situ Pintu Itu pintu masjid Kebuka sendiri Saya posisi saya celentangan Pintu kebuka sendiri Dengan Itu anehnya Dari tujuh Temen saya itu Gak ada yang bangun Sama sekali Atau mendengar Pintu itu Kebuka Setelah Pintu itu terbuka Dateng lah Kayak Bajunya putih Gamis Bawa Tas B Sama tongkat Itu mungkin Tingginya saya kurang Tau ya Karena Tinggi banget Tinggi Dia masuk Saya melihat Posisi saya kan Kiblat disana Saya tidur Kan karena gak boleh Nendang kiblat ya Saya Lentang begini Masuk Kakek-kakek Setelah dia masuk Itu Ini yang tiga Ini nih Udah gak berani Bersuara Diem dia Tiga-tiganya Dia diem Oke Yang bocah kecil Tadi Bocah kecil Tadi itu diem Ketika Dia diem Kakek-kakek itu Dateng Gak lama Dia merhatiin Saya Dia melihatin Sambil kayak Melotot lah Saya Posisi saya Emang Gak bisa bergerak kan Setelah itu Dia nunjuk Nunjuk saya Nunjuk saya Abis nunjuk saya Nunjuk yang tiga Bocah itu tuh Yang palanya botak Oke Makanya saya juga bingung Ditunjuk Sama akhirnya hilang Tiga-tiganya hilang Baru Si kakek-kakek itu keluar Itu saya Setelah dia Saya pergi Baru Bisa nyebut Allah Wah Akbar Baru saya tutupan selimut Ya Allah Karena bener-bener Kayak Gimana sih Udah kayak Terikat Oke Keluar peringat Semuanya Setelah Tiga hari Saya Mengalamin Seperti itu Saya tidur Berdua Dengan temen saya Saya berdua Sama temen saya Itu posisinya Sekitar jam Satu Saya jam satu Itu Bangun Karena ada Suara Suami istri Ribut Di masjid Tapi dengan Bahasa Arab Oke Dengan bahasa Arab Saya Di saat itu Belum Belum ngerti Banget Bahasa Arab Mereka Dengan ngomong Wonton Bahasa Arab Dia bahasa Arab Saya bangunin Temen saya ini Yang ada di Samping saya Bangun Akhirnya dia bangun Kenapa Denger gak Ada orang Berantem Pake bahasa Arab Enggak Dia bilang Oh yaudah Tidur lagi Karena terus-terusan Berantem itu Suami istri Laki sama cewek Saya bangunin Lagi Saya bangunin Lagi Gak denger gak Ada yang Berantem Enggak Demi apa Saya bilang Demi Allah Dia bilang Sumpah Sumpah Saya disitu Sumpah 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 Demi Allah Demi Rasulullah Saya mendengar Akhirnya Udahlah Saya pikir Mungkin Di luar Orang berantem Akhirnya saya tidur lagi Setelah saya tidur lagi Makin kenceng suaranya Itu makin kenceng suaranya Saya penasaran Saya keluar Saya keluar Karena Ngecek Saya ngeberaniin diri lah Saya ngeberaniin diri Ini Suara dimana Saya mau tau Begitu saya keluar Sepi memang Gak ada orang Sama sekali Saya bangunin lagi Temen saya Ngedenger gak Suara Orang ribut Sama sekali Gue gak denger Dia bilang Oke deh Begitu saya naruh Pala Makin kenceng Saya telusurin Saya beraniin Itu Saya bangun Ke arah Mimbar masjid Saya samperin Kemimbar Saya cari Gak ada Dan Baru saya ngalamin Seumur-umur Suara itu Ada di atas Di atas Masjid suaranya Itu di atas Masjid suara Itu bener-bener Saya Merinding Segala macem Udah Gak bisa Inilah Maksudnya bener-bener Sungguh-sungguh Rasa ketakutan itu Udah tercampur Aduk Akhirnya saya Tutupan Pake sarung Saya bangunin Temen saya lagi Gimana Ini ada Di atas Suaranya Ya gila Juga gak Ngedenger Dia bilang Berarti Cuman lo doang Yang denger Ya udah lah Saya bilang Mungkin nih Tegoran Apa gimana Saya juga kan Gak tau Alhasil Saya Karena Disitu Sering Mengalamin Yang Udah di luar Nalar lah Saya Saya ini cerita Sama Salah satu Ketua DKM DKM Masjidnya Saya bilang Sama dia Bahwa saya Kejadian Begini-begini Dan dia bilang Ya mungkin Karena Kamu yang Ngurus Masjid itu Dia Dia bilang Seperti itu Dia Kamu yang Apel Kamu yang Nyiapin Jumatan Cuman Kamu doang Yang bisa Ngelihat Sepertinya Ngerasain Itu Kamu doang Nah Akhirnya Dia Bilang Sama saya Begini Bersihin Aja dulu Semua Rasa Hati Kamu Bersihin Lah Akhirnya Ketua DKM Itu Masuk Kedalam Dia Ngambil Kertas Nih Nanti Kamu Sholat Tahajud Baca ini Sebelum Sholat Tahajud Siap Lagi Saya Bingungan Karena Kenapa Di diri Saya ini Ada apaan Kenapa Cuman Saya Doang Yang Lain Nggak Ada Yang Ngedenger Atau Merasakan Seperti Apa Yang Saya Rasa Akhirnya Saya Bawa Itu Kertas Dari Rumah Ketua DKM Itu Saya Tidur Saya Tidur Karena Besok Harus Sholat Tahajud Begitu Saya Mau Sholat Tahajud Itu Saya Bangun Sekitar Jam Satu Jam Satu Saya Bangun Mau Ngambil Air Wudu Itu Terasa Berat Kaki Berat Benar Benar Berat Saya Keluar Karena Posisi Air Wudu Itu Kan Disamping Masih Saya Mengambil Air Wudu Setelah Mengambil Air Wudu Itu Ilang Rasa Berat Segala Macem Itu Ilang Setelah Saya Masuk Saya Mau Melaksanakan Sholat Tahajud Saya Saya Baca Yang Dikasih Sama Ketua DKM Begitu Saya Baca Baru Saya Sholat Tahajud Begitu Saya Takbir Allah Wakbar Allah 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 Itu Mungkin Suaranya Itu Sekitar Ratusan Orang Saya Sholat Dari Imam Satu Dua Tiga Mental Saya Kemimbar Masjid Saya Mental Kemimbar Masjid Rasanya Udah Kayak Badan Terasa Kayak Digebukin Gimana Sih Kalau Orang Digebukin Oke Allah Allah Begitu Saya Lihat Itu Di Belakang Bener-bener Enggak Ada Orang Sama Sekali Enggak Ada Orang Sama Sekali Itu Yang Saya Alamin Setelah Saya Di Masjid Mereka Ikut Sholat Atau Gimana Kalau Dalam Keliatannya Itu Jadi Setelah Saya Kejadian Itu Saya Cerita Lagi Sama Ketua DKM Saya Ngomong Sama Dia Yang Saya Alamin Dia Bilang Makanya Hati Atau Semua Kayak Sifat Kita Kan Ada Iri Dengki Segala Macem Itu Dihilangin Karena Apa Makmumnya Ini Lebih Tinggi Daripada Imam Makanya Makanya Begitu Saya Takbir Allah Maksbar Allah Enggak Kuat Ibaratnya Jebur Oke Jadi Ya Hati Ini Harus Dibersihin Dulu Karena Kita Kan Gak Tau Di Belakang Nih Ada Siapa Aja Kita Juga Tau Betul Setelah Dari Situ Saya Ngomong Sama Dia Gimana Saya Udah Takut Merasa Takut Gimana Cuman Kamu Doang Yang Bisa Ngalam Kamu Doang Yang Bisa Melihat Kamu Yang Bisa Merasakan Sudah Saya Coba Untuk Sabar Mungkin Saya Doang Merasa Sendiri Gitu Sendiri Nih Yang Ngalamin Kayak Begini Gitu Dari Situ Seling Berapa Minggu Malam Saya Sendiri Tidur Lagi Tidur Sendiri Karena Temen Lagi Tidur 6 Menin Saya Tidur Sendiri Itu Anehnya Kejadian Di Atas Jam 12 10 1 2 Tengah Malam Begitu Saya Tidur Sendiri Karena Memang Marbot Kan Sudah Nggak Di Siapa Siapa Lagi Sendiri Saya Ajan Subuh Harus Saya Ajan Setelah Saya Tidur Sendiri Ngedengar Saya Langkah Kaki Otomatis Ngeliat Ada Orang Emang Ada Orang Jalan Ketempat Air Udu Suara Air Kedengeran Begitu Daerah Udu Dia Masuk Saya Tetap Di posisi Saya Yang Biasa Saya Tidur Begitu Dia Masuk Jadi Sambil Karena Ambil Udu Baju Harus Di Dia Bersihin Bajunya Dia Ngeliat Ngeliat Ke arah jam Karena Posisi Masjid Itu Kalau Malem Nampu Cuma Satu Doang Depan Dalam Gelap Tapi Masih Kelihatan Begitu Saya Liat Dia Shalat Tapi Yang Aneh Yang Saya Bikin Saya Kabur Itu Shalat Ngebelakang In Qiblat Ngebelakang Qiblat Ngebelakang In Qiblat Dan Pas Dia Melaksanakan Shalat Itu Mukanya Udah Beda Auranya Juga Saya Merasa Gimana Ya udah Bu Orang Bukan Orang Udah Bukan Orang Karena Posisi Shalat Udah Ngebelakang In Qiblat Akhirnya Saya Kabur Keluar Mencari Orang Itu Maksudnya Tolong Nggak Bilangin Posisi Saya Udah 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 Banyak Lah Yang Hal Kejadian Kayak Begini Di Siapa Sekarang Kita Kalau Ada Seperti Itu Semakin Kita Di Ya Stress Juga Kalau Kita Nggak Kuat Kuat Bingung Juga Ngadepin Kayak Begini Mas Kita Adepin Bukannya Orang Oke Ya kan Keluar Cari Orang Ketemulah Tuh Rekan Saya Kenapa Lari Coba Coba Cek Masjid Ada Orang Salat Ngebelak Kibla Bener Udah Ayo Kesana Bener Ayo Kita Cek Nggak Ada Orang Padahal Dari Jarak Masjid Saya Keluar Itu Jarak Nggak Jauh Itu Nggak Ada Sama Sekali Nggak Ada Orang Tapi Wajahnya Jelas Samar Samar Orang Yang Shalat Itu Pertama Samar Samar Saya Juga Kan Melihat Dia Ngambil Rudo Itu Kan Karena Ada Kaca Itu Samar Ketika Dia Shalat Itu Hawa Rasa Ini Sudah Beda Sudah Bukan Kayak Orang Sudah Bukan Kayak Orang Pengalaman Saya Di Mesjid Seperti itu Akhirnya Yaudah Mungkin Harus Mungkin harus Bener-bener Orang Yang Imanekua Nggak Sembarang Orang Menjadi Marmut Yang Saya Alamin Seperti itu Jadi Mungkin Ya Akhirnya Tahun Berapa Saya Allah Mencari Mungkin Bukan Disini Apa Mungkin Bukan Yaudah Akhirnya Saya Dari Masjid itu Sudah Nggak Saya Beda Pekerjaan Jadi Sudah Dari Tahun Berapa Sudah Mulai Nggak Jadi Marbot Lagi Sekitar 2009 2009 Sudah Nggak Jadi Marbot Berarti Bang Apa Ini Sendiri Jadi Marbot Nya Nggak Ada Temen Lain Ata Apa Sebenarnya Dua Orang Akan Tetapi Yang Marbot Pertama Saya Karena Yang Satu Kadang Standby Ntar Nggak Kalau Saya Sudah Ada Ikaya Rasa Gimana Namanya Sama Mak Sudah Ada Rasa Ikat Ikatan Jadi Johor Saya Harus Ajan Asar Maghrib Subuh Jadi Yang Satu Nih Kalau Johor Asar Tuh Nggak Ada Jadi Cuman Saya Doang Ya Memang Di Masjid Itu Walaupun Tempat Ibadah Memang Disitu Tempatnya Jin Jin Yang Berkumpul Juga Dia Mau Sholat Atau Apa Karena Jin Islam Juga Kan Banyak Disana Dia Menampak Wujudnya Atau Enggak Gitu Tergantung Kita Dari Keimanan Kita Masih 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 Waktu itu Bang Apa Ini Dalam Keadaan Batin Kau Dijadi Matbot Masjid Itu Dalam Keadaan Bersih Terus Ya Dalam Keadaan Suci Terus Ya Untuk Tidur Pun Harus Kita Cuci Kaki Masih Ada Masjid Masjid Aduh Itu Nggak Bisa Ngebayangin Ya Kalau Lagi Sholat Ada Makmum Di Di Belakang Itu Tapi Waktu Itu Bang Apa Tetap Melanjutkan Sholat Mental Saya Karena Mungkin Jiwa Saya Ini Masih Siapa Si Sekarang Yang Bersih Semuanya Pasti Ada Yang Rasa Biar Biarpun Kita Tetap Mau Bersih Keadaan Cuman Proses Butuh Proses Kan Yang Susah Proses Begitu Jadi Mental Saya Mungkin Kalau Diterusin Ada Yang Bilang Kalau Diterusin Mungkin Suatu Saat Lu Bakalan Begini Ya Mungkin Kita Kan Nggak Tahu Juga Itu Berarti Kejadian Kejadian Itu Di Awal Awal Bang Apakah Jadi Marbut Masjid Atau Memang Udah Setahun 22 Tahun Keadaan Masih Jadi Marbut Masjid Di Awal Itu Nggak Maksudnya Di Pertengahan Tapi Di Awal Awalnya Nggak ada Kejadian Kejadian Yang Lain Lain Kayak Gitu Nggak Ada Setelah Saya Udah Berjalan Lama Baru Ngalamin Yang Diluar Inilah Nalar Yang Nggak Mungkin Saya Maksud Tereak Gimana Gimana Harus Saya Pendem Sendiri Karena Ini Rumah Ibadah Juga Saya Bila Betul Karena Posisi Saya Juga Waktu Itu Ingin Mengenal Lebih Dalam Islam Sampai Ditawarin Yaudah Karena Setiap Hari Saya Kasar Johor Akhirnya Sering Ngebantuin Yaudah Lu Jadi Marbot 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 Alhamdulillah Pengalaman Dari Bang Ava Pribadi Untuk Pengalaman Yang Lain Misalkan Jamaah Lain Yang Mau Sholat Kan Banyak Kejadian Kejadian Aneh Juga Kita Nggak Ini Udah Udah Sering Dengar Juga Jadi Ada Yang Tiba Tiba Kayak Bang Apa Yang Awal Awal Kayak Ditarik Gitu Ada Juga Yang CCTV Sempat Beredar Juga Di Sebuah Masjid Dia Tidur Tiba Tiba Kayak Tangan Nama Kakinya Ada Yang Angkat Diterbang Digeser Kayak Pindah Nah Itu Jamaah Disitu Pernah Ngalami Sebelum Sebelumnya Atau Marbot Yang Sebelumnya Pernah Ngalami Nggak Jamaah Nggak Kalau Rekan Saya Itu Yang Dialamin Setelah Dia Habis Ngaji Pulang Depan Masjid Iya Dia Ngeliat Depan Masjid Dia Ngeliat Ada Orang Tinggi Besar Hitam Kalau Yang Lain Lain Nggak Ada Makanya Saya Bingung Cuman Saya Yang Ngalamin Seperti Itu Jadi Kalau Di Pernah Juga Saya Ngalamin Tapi Bukan Saya Nih Di Kampung Di Rumah Saya Di Kampung Jadi Si Orang Ini Ketiduran Di Masjid Tapi Tiba-tiba Dia Teriak Karena Kedekaran Jarak Masjid Dari Rumah Saya Ini Rumah Saya Ini Masjid Di Kampung Saya Masih Masih Kecil Dulu Dia Teriak Udah Ada Di Dalam Beduk Pindah Pindah Sendiri Nah Itu Entahlah Kejadiannya Seperti Apa Apakah Dia Dipindah Nama Jin Atau Apa Saya Juga Kurang Paham Waktu Itu Saya Masih Kecil Nah Kayak Kejadian Kejadian Seperti Itu Banyak Gak Sebelum Sebelum Ya Mungkin Ada Marbot Sebelum Ya Gitu Kalau Zaman Saya Itu Yang Ngalamin Selain Saya Itu Kayaknya Nggak Ada Nggak Ada Nah Mungkin Yang Pernah Ada Sebelum Saya Nih Marbot Mungkin Dia Ngalamin Karena Ketika Dia Jadi Sebelum Jadi Marbot Dia Orangnya Aktif Ini Kisah Nyata Maksudnya Nggak Ada Mungkin Kalau Saudaranya Nonton Temen Saya Nonton Memang Sebelum Saya Jadi Marbot Itu Ada Rekan Saya Juga Jadi Marbot Dia Orangnya Aktif Gimana Sih Kalau Ngomong Segala Macem Sering Ngebanyol Akhirnya Jadi Marbot Di Masjid Itu Berapa Tahun Berubah Diem Majanak Jadi Diem Menjadi Diem Yang Biasanya Paling Rame Paling Segala Macem Ini Diem Alhasil Mungkin Ada Sesuatu Yang Dizem Sama Dia Akhirnya Dia Keluar Dia Keluar Dari Masjid Itu Rada Bandel Lagi Gimana Sih Maksudnya Udah Tadiannya Mungkin Shalat Lima Waktu Udah Dijalanin Setelah Keluar Dia Udah Udah Ngejalanin Itu Saya Ikut Ya Waktu Itu Kita Kumpul Nongkrong Bareng Kumpul Nongkrong Bareng Sama Dia Karena Emang Temen Saya Juga Kan Kalau Abis Isah Kan Kita Suka Pada Ya Main Ke rumah Temen Nah Tiba Tiba Dia Mau Pergi Itu Ada Saya Disitu Dia Mau Pergi Udah Cepet 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 Kemana Nonton Konser Dia Sebagian Kan Ada Yang Ikut Juga Nonton Konser Dia Nonton Lah Dia Pergi Nonton Konser Oh Yaudah Hati Di jalan Nah Ini Cerita Dari Temen Dia Nonton Konser Itu Nggak Pakai Sendal Oke Dia Nggak Pakai Sendal Ya Mungkin Kalau Tempat Emang Boleh Nggak Disebutin Tempat Boleh Dia Nonton Di Stadion Bekasi Oh Dia Nonton Akhirnya Karena Dia Nggak Pakai Sendal Terus Juga Dari Panggung Kan Disiram Pakai Water Penal Disiram Supaya Nggak Panas Disiram Basah Kan Nah Itu Jadi Depan Panggung Disini Tempat Sound Sistem Kan ada Kabel kan Dari Sound Sistem Ke Panggung Setelah Pulang Itu Dia Dirangkul Sama Temen Nginjek Kabel Kesetrum 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 Itu Yang Mantan Marbot Dia Kesetrum Yang Satu Nggak Kenapa Karena Mungkin Pakai Sepatu Tapi Kan Dia Dirangkul Sama Temen Itu Dirangkul Akhirnya Meninggal Dibawa Ke rumah sakit RSUD Bekasi Akhirnya Udah Menurut Cerita Dari temen Temen Berbingung Karena Ngebilangin Orang tuanya Gimana Dia Bingung Mana Si Ini Meninggal Yaudah Ngomong Hanya Wah Nggak Bisa Lalu aja Pada salah Salah Kenapa Takut Akhirnya Yaudah Bareng Bareng Semua Samperin Ke Rumahnya Dibilang Bahwa Si Ini Meninggal Ke Setrum Dia Mantan Marbot Masjid Setelah Kejadian Itu Saya Masuk Oh Jadi Di Awalnya Itu Marbot Masjidnya Meninggal Dulu Dia Tadiannya Orangnya Rame Paling Rame Paling Ya Gimana Sih Sama Temen Juga Berbaur Setelah Jadi Marbot Ini Rada Diem Jadi Mungkin Ah laki Dipakai Segala Macem Kan Terus Dari Itu Kita Juga Tau Apa Yang Dia Temuin Apa Yang Dia Rasain Gitu Gak Tau Oke Namun Anak Jadi Pendiem Ya Setelah Dia Udah Nggak Ada Ninggal Posisinya Mas Saya Masuk Oke Bang Jadi Selanjutnya Daitu Duka Suka Duka Jadi Marbot Masjid Tapi Masjid Itu Sampai Sekarang Kalau Masjid Suka Ngelet Nggak ada Ini Apa Namanya Kamar Atau Apa Buat Si Marbot Ini Ada 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 Di Di Samping Di Samping Di Beda Lengkap Dengan Kasurnya Juga Ya Jadi Enggak Terlalu Lengkap Sih Maksud Buat Baju Kita Aja Oh Buat Baju Salin Baju Karena Kalau Tidur Kan Saya Pasti Di Masjid Saya Lihat Banyak Bareng Keranda Gitu Kan Kebetulan Di Saya Itu Masjid Enggak Ada Enggak Ada Keranda Keranda Di Pemakaman Enggak Ada Oke Selanjutnya Bang Dari Kejadian Kejadian Itu Masih Ada Lagi Kejadian Kejadian Yang Bang Masih Apa Alami Itu Yang Saya Alami Setiap Masjid Menyolatin Jenazah Itu Kawak Udah Pasti Beda Yang Saya Rasa Karena Saya Mungkin Lama Disitu Itu Hawa Setelah Orang Disolatin Masjid Hawanya Beda Biarpun Saya Pergikan Waktu itu Ke rumah Orang tua Saya Ijin Rumah Orang tua Itu Kejadian Disolatin Jenazah Di masjid Saya Pergi Gak Lama Mohon Meninggal Dengan Meninggal Wajar Wajar Meninggal Wajar Meninggal Wajar Jadi Siangnya Disolatin Malemnya Sekitar Jam Tujuh Saya pulang Ke Masjid Saya Merasa Udah Beda Wah Nih Udah Masjid Kayaknya Udah Ada Yang Disolatin Nih Ada Yang Jenazah Ada Disolatin Karena Saya Merasa Udah Beda Beda Gimana Setelah Masjid Nyolatin Jenazah Itu Beda Rasanya Itu Biarpun Saya Gak Gak Ada Disitu Jenazah Disolatin Udah Beda Setelah Kejadian Itu Semua Saya Merasakan Hal Yang Beda Dari Sebelumnya Mungkin Ya Sedikit Agak Lebih Lebih Penglihatan Saya Lebih Contoh Contoh Ya Ketika Saya Ngepel Itu Di bayangan Saya Ada Orang Dateng Numpang Nanya Rumahnya Ini Dimana Saya Langsung Nunjuk Kok Disana Pak Hilang Itu Jadi Bayangan Bayangan Saya Ngepel Kan Kok Rasanya Ada Orang Nanya Halusinasi Pemikiran Dateng Lagi Numpang Nanya Rumahnya Ini Dimana Sesuatu Maksudnya Nanya Nanya Seseorang Di Lokasi Saya Saya Tunjukin Oh Itu Disana Pak Ilang Lagi Ketiga Kali Baru Nongok Orang Yang Sama Nanya Yang Sama Letak Nanya Rumahnya Haji Ini Dimana Oh Disana Pak Saya Langsung Bingung Ini Bayangan Apa Bukan Orang Yang Sama Orang Yang Sama Ternyata Setelah Dua Kali Saya Mendapat Gambaran Ketiga Kalinya Baru Nyata Real Setelah Kejadian Itu Berapa Hari Saya Abis Johor Duduk Abis Salat Johor Duduk Di Pelataran Masjid Saya Ngelamun Nggak Tidak Jalan Karena Depan Jalanan Timbul Lagi Begitu Orang Naik Motor Ibi Ibu Itu Tolongin Sekali Ini Yang Kemarin Dalam Arti Begitulah Itu Tolongin Sampai Saya Nyadar Sendiri Ini Tiga Kali Kejadian Kejadian Bener Bener Jadi Kayak Udah Dapet Gambaran Gimana Kejadian Bener Bingungan Saya Juga Bingung Nih Maksudnya Gimana Saya Hati Saya Juga Rada Takut Karena Ada Sesuatu Yang Yang Kayak Mau Nyamperin Tadi Yang Mau Ngobrol Tadi Yang Mau Apa Jadi Kayak Bisa Melihat Apa Yang Akan Datang Gitu Ya Gitu Dan Anehnya Setelah Saya Lepas Dari Masjid Itu Udah Udah Ilang Gak Ada Yang Dapat Bayangan Gimana Gimana Udah Gak Ada Makanya Bingung Juga Rasa Takut Ada Namanya Kita Setiap Malam Itu Selalu Kayak Yang Hal Aneh Aneh Udah Bingung Bingung Gimana Sampai Nangis Sendiri Sampai Saya Cerita Sama Ketua Dekan Masjid Gimana Udah Gak Kuat Ya Karena Di Masjid Kalau Kita Cuma Sholatnya Mungkin Bolong Bolong Atau Apa Gitu Ya Gak Kayaknya Kalau Buat Jadi Marbut Masjid Belum Bisa Kalian Belum Sanggup Mungkin Saya Yang Mungkin Berkat TV Islam Menjalankan Masih Namanya Kita Ini Belum Taat Benar Menjalankan Ibadah Sekali Dua Kali Atau Kadang Lupa Atau Dilupakan Gitu Kan Jadi Kayaknya Kalau Untuk Di Jadi Marbon Masjid Belum Mampu Gitu Karena Disana Kan Banyak Mereka Jin 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 Di Luar Sanat Yang Lebih Hebat Dari Kita Dari Bahkan Lebih Dari Kiai Sekalipun Mereka Lebih Bisa Dari Orang Yang Beragama Jadi Ikhlas Atau Enggak Kita Menjalankannya Makanya Saya Saya Juga Berusaha Untuk Menjadi Orang Yang Bener Sungguh Sungguh Menghadap Ke Karena Untuk Bekal Kan Ya Kita Menjalanin Itu Kan Pasti Buat Di Akherat Jadi Saya Sungguh Sungguh Karena Mungkin Enggak Tahu Ada Sesuatu Di Balik Itu Saya Juga Enggak Tahu Akher Saya Juga Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Itu Dapat Saya Dapat Berkahnya Ya Maksud Dapat Berkahnya Setelah Dimas Dapat Berkah Yang Enggak Terduga Duga Yang Enggak Kita Sangka Sangka Ya Benar-benar Dapat Berkahnya Alhamdulillah Jadi Ya Salah Satu Yang Saya Inginin Sedikit Sedikit Bisa Bisa Tercapai Alhamdulillah Karena Berkahnya Itu Luar Biasa Kemungkinan Kalau Ditanya Mau Jadi Baru Tegi Insyaallah Saya Mau Begitu Karena Saya Merasakan Berkahnya Dapat Itulah Mental Juga Harus Berani Harus Berani Kita Juga Menghadepin Kayak Begitukan Harus Berani Iya Betul Oke Ada Kelupaan Sedikit Tadi Yang Bocah Yang Tiga Orang Yang Tadi Diceritain Itu Itu Tuyul Atau Itu Saya Bingung Juga Maksudnya Bentuknya Kayak Anak Kecil Biasa Anak Kecil Anak Kecil Anak Kecil Ya Sekitar Kayak Kelas Satulah Itu Cuman Mukanya Beda Beda Lebih Serem Selananya Merah Serem Lebih Serem Itu Ketawa Laguan Mirip Kayak Monyet Nggak Tahu Makhluk Apa Yang Pasti Jin Karena Kita Juga Nggak Bisa Pastiin Itu Orang Apa Bukan Tapi Intinya Bukan Orang Mana Ada Menebus Tembok Kan Ia Hadun Hadun Saya Belum Siap Jadi Jadi Marbot Masjid Ya Kalau Untuk Pemandi Janasa Disitu Nggak Gabung Juga Ada Kalau Di Kampung Itu Kan Keranda Udah Di Masjid Semua Jadi Kalau Ngeliat Masjid Pandangan Masjid Serem Makan Kalau Lewatin Masjid Malam Padahal Tempat Ibadah Saya Gitu Kalau Ada Keranda Kalau Di Kampung Keranda Di Luar Gitu Gantung Karena Disitu Penduduknya Banyak Rada Takut Pernah Diusulin Juga Sama Dari Ketua DKM Banyak Yang Ada Takut Samping Rumah Warga Juga Juga Jadi Kalau Keranda Otomatis Juga Pasti Rada Iseng Juga Oke Bang Afa Wah Seru Juga Ya Mungkin Next Mau Jadi Coba Jadi Merbot Masjid Lagi Insya Allah Insya Allah Siap Wah Mulia Banget Oke Bang Apa Terakhir Sebelum Kita Tutup Podcastnya Jadi Ada Yang Mau Sampaikan Ke Teman Teman Di Rumah Mungkin Pesan Kesannya Silahkan Baik Untuk Pesan Saya Maksudnya Masjid Emang Rumah Ibadah Hati Itu Bener Bener Harus Dijaga Bener Bener Harus Dijaga Ketika Kita Amir Udu Segala Macem Pakai Doa Apa Yang Kita Diajarkan Dari Agama Agama Ya Tetap Dipakai Intinya Jangan Kita Semena Menak Untuk Bangun Masjid Tidur Bagaimana Isirahat Tidur Gak Bisa Kalau Emang Udah Harus Di Masjid Ya Khusus Khusus Sholat Sholat Ngaji Tadarus Silahkan Begitu Ya Intinya Masjid Itu Sangat Benar Benar Mulia Untuk Kita Ibadah Lebih Fokus Kedepannya Oke Bang Ava Nah Jepaker Itulah Tadi Obrolan Misteri Jepaker Bersama Bang Ava Jangan Lupa Untuk Selalu Support Channel Youtube Jepaker Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak Banyaknya Video Video Youtube Jepaker Dan Buat Kalian Yang Punya Pengalaman Menarik Yang Mau Ceritanya Di Angkat Di Channel Youtube Jejak Bepaker Kirim Cerita Menarik Kalian Melalui Nomor Whatsapp Di 0858 47 683 Atau Bisa Juga Ke Nomor Whatsapp Di 0852 12 34 56 83 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Buat Waktunya Pengalaman Jadi Marbot Masjid Luar Biasa Pekerjaan Yang Mulia Insyaallah Surga Amin 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 Sampai Jumpa Terima kasih Maaf Masjid Oke D Sampai Mos välja Do Sampai Blast Sampai E N K Sampai O Sampai Because Sampai B L K Terima kasih.